Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, memastikan partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Meski partainya dan Presiden Jokowi memiliki sikap yang berbeda di Pilpres 2024, Hasto menyebut hal itu tak akan mengurangi profesionalitas Menteri dari PDIP. Ia menegaskan, para menteri di Kabinet Indonesia maju dari PDIP akan tetap bekerja dengan baik sekaligus menjaga stabilitas pada pemilu 2024. PDIP tetap berjuang menjaga stabilitas politik pemerintahan. Maka, menteri-menteri dari PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Jauh dikedepankan dari sekadar manuver politik, tuturnya. Supaya demokrasi bisa berjalan, Hasto mengatakan, perlu ada pengawalan yang baik. Pengawalan itu untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi. Selain itu, Sekjen PDIP tersebut juga menuturkan bahwa PDIP tak akan menarik menterinya dari Kabinet Jokowi-Dodo Ma'ruf. Mereka akan tetap mengawal pemerintahan ini sampai masa jabatannya habis pada 2024. Sebagaimana diketahui, Jokowi disinyalir kuat mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Meski merupakan kader PDIP, Gibran justru menyeberang ke kubu Prabowo. Manuver dari putra sulung Jokowi itu diduga menjadi pertanda pecahnya hubungan keluarga sang presiden dengan PDIP. Apalagi putra Bungsu Jokowi, K.S. Sang Pangarep, yang saat ini memimpin Partai Solidaritas Indonesia juga telah mendeklarasikan dukungan partainya kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!